Ngoceng, ngobrolin AC Mungkin orang-orang kenal itu hanya ada AC residensia Beda AC di rumah sama AC yang tempat usaha Hai everybody, kembali lagi dengan program Ngoceng, Ngobrolin AC Dan kali ini bersama saya Desi Desdiana yang akan menemani kalian semua Nah guys, akhir-akhir ini banyak nih yang buka usaha Kayak coffee shop, grocery restaurant, hotel, cost, dan lain-lain Sebenarnya sama nggak sih AC yang ada di tempat usaha seperti itu Dan untuk AC perumahan Hari ini saya sudah mengundang produk spesialis dari GRI Indonesia Yaitu Pak Ajang Wayung Ya, halo everybody Pak Ajang mau tanya dong Apa sih sebenarnya beda AC di rumah sama AC yang di tempat usaha? Nah, mungkin kita cara membedakannya itu kita bisa dilihat dari segi jenis AC Pertama, kita itu mungkin orang-orang kenal itu hanya ada AC residensial Atau AC buat rumahan Nah, sebetulnya itu di dunia AC itu banyak jenis AC Nah, salah satunya itu selain residensial Ada juga AC komersial atau AC sentral Nah, biasanya AC sentral itu dipakai buat Misalnya Ibu Desi punya bisnis nih Mau itu restoran, coffee shop, ataupun punya cost-costan dan lain sebagainya Kita sarankan pakai AC komersial Atau CAC yang kita sebut Oke Nah, untuk komersial sendiri itu seperti apa sih jenis-jenis AC-nya? Sama nggak sih dengan yang di AC ada di rumah saya gitu? Nah, mungkin secara fisik itu sama Indoor-nya sama, mau itu wall-mounted ataupun kaset, dak, itu secara kasat mata sama Tapi yang membedakannya itu ada di sistem Misalnya kalau Ibu punya AC yang di rumah itu kan satu outdoor, satu indoor Kita itu dengan satu outdoor unit, indoor-nya itu bisa sampai belasan ataupun bahkan puluhan Wow, ribet ya Nah, tapi Ibu jangan ribet Kenapa? Soalnya itu investasi mungkin di awal lebih mahal Tapi buat jangka panjangnya itu AC akan lebih hemat Jadi listriknya, tagihan listrik itu akan lebih hemat Ya, kemudian kalau misalnya saya mau milih AC untuk tempat usaha Gimana sih cara lihatnya? Oh, AC ini lebih bagus loh, AC ini juga yang lebih cocok Nah, yang pertama kita lihat dulu nih Jadi jangan, misalnya nih, kita kan, waduh, harga di awal mahal nih Nah, lebih baik kita investasi di awal, harga lebih mahal Tapi buat kedepannya itu balik modal cepat, enak kan? Nah, jadi kenapa bisa balik modal cepat? Soalnya di tagihan listrik, kalau pakai AC komersial Atau kita ada beberapa AC yang VRF, yang kayak kita ini, GMP5 Itu energi listriknya, konsumsi listriknya itu sangat hemat sekali Ternyata AC besar itu hemat listrik loh guys Nah, selanjutnya untuk perawatan AC yang kayak di tempat usaha Untuk AC yang besar ya, maksudnya lebih komersial ya Itu perawatannya gimana? Ribet nggak sih? Kalau buat maintenance atau perawatan itu sama aja ya Sama aja, ya kayak pencucian di indoor pun, indoor ataupun outdoor Tapi mungkin ada beberapa di bagian yang harus misalnya Pelumasannya harus diperhatikan, terus dan lain-lainnya Nah, cuma intinya semua AC sih sama gitu Nah, kalau untuk biaya nih Perawatan untuk residential juga udah lumayan oke ya Lumayan berat juga Nah, kalau untuk komersial apa? Lebih berat juga? Nah, kalau komersial, kita itu kan ada garansi Tuh, jadi selama satu tahun misalnya ataupun tiga tahun Jadi nggak usah khawatir Biasanya di satu tahun pertama itu buat maintenance itu biasanya free Wow Nah, buat kalian semua yang mau buka usaha Nggak perlu khawatir lagi Kalian tinggal memilih AC komersial dari GRI Indonesia Kalian bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan tempat usahanya kalian Sekian dari program Ngoce hari ini Yang membahas AC untuk tempat usaha Jangan lupa untuk like dan subscribe Oke, sekian dari Ngoce hari ini Saya Desi Desdiana dan teman saya Ajang Wahyu Pamit dulu dari Ngoce Ngo Brolin AC Bye-bye 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 Love you Okay, bye Bye-bye 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 Terima kasih.